Bang yang mulia, gue ikutin konten lu udah mantap bener. Hore makasih yang mulia, saya jadi terharu. Tiap hari ada aja yang mulia model beginian, yang super duper baik dan suportif. Padahal aku merasa biasa aku buat video gak jelas kayaknya WKWKWK. Mungkin kalau kalian ada inyum mau bikin video apa, boleh coba kasih tau aja ya yang mulia. Kalau saya sanggup buat saya akan coba hehehe. Cerita hari ini tuh sesuai judulnya aku mau cerita soal sakit. Setelah hidup 24 tahun di bumi sebagai satu dari 5 miliar manusia yang tinggal di bumi. Akhirnya aku menyadari satu hal bahwa kesehatan itu mahal ya yang mulia. Kesehatan itu pastinya nyambung ke nyawa dan nyawa kita sebagai manusia itu cuma satu. Begitu lenyap maka tamatlah sudah hidup kita. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya walau kadang terasa susah gitu. Sama kok aku juga susah kayak misal tidur dan bangun tepat waktu dan makan makanan yang bergizi. Soalnya pas tahun 2022 dokter pernah bilang kalau imun aku itu lemat. Makanya pas bocil itu seingaku aku itu sering sakit. Aku itu paling seringnya sakit batuk pilek demam. Padahal pas kecil tiap pagi aku dikasih sarapan telur ayam kampung. Itu kan gizinya tinggi banget buat bocil yang lagi di masa pertumbuhan. Tapi tetep aja gitu sering batuk. Apa mungkin karena aku ada beli jajan pedagang kaki limah yang nongkrong di depan gerbang sekolah itu kali ya. Gak tau bersih apakah gak wkwkwkal. Tapi sekarang aku tuh gak bisa jajan yang begituan lagi. Kemarin aja aku ke kafe yang pintunya itu selalu tertutup gitu jadi harusnya bersih layan. Karena hewan jadi gak bisa sembarangan masuk. Tapi pas di menjaku itu ada satu ekor lalat beterbangan bolak-balik. Pas banget lagi sial tuh lalat jatuh ke minumanku dan dia mati. Itu sama sekali belum minum anjir dan negara gak mau rugi. Yaudah lalatnya aku angkat doa dan minumannya aku minum deh. Dan seperti yang kalian duga pas pulang langsung gak enak badan. Kalian pasti mikirnya aku sakit perut kan. Bukan ya yang mulia. Itu aku langsung sakit tenggorokan. Biasa kalau aku langsung minum vitamin atau obat gak langsung reda udah nyarah. Karena pasti badanku drop. Dan besokannya makin sakit langsung deh aku ke dokter. Biasa kalau aku sakit tenggorokan kalau berhari-hari endingnya pasti batuk. Dan aku kalau batuk itu tipe yang lama banget sembuhnya. Makanya selagi masih sakit tenggorokan langsung ke dokter aja deh. Biar sakit tenggorokannya sembuh gak jadi batuk hore. Betewa nama kafenya itu aku gak mau sebut ya di mana. Terdikira kafenya yang pernah aku datangi dan pos kesosmat itulah kafenya. Bukan ya yang mulia. Aku pernah juga ke kafelae yang dia pintunya selalu terbuka gitu. Pertama kali datang gak pernah ada lalat di dalam kafenya. Pas ketiga atau keempat kalinya gitu aku datang baru di dalamnya ada lalat. Pas yang ada lalat itulah sepulang dari sana aku sakit tenggorokan lagi. Besoknya malah sampe mengkret. Makanya sekarang pemilih banget karena takut abis makan jadi sakit. Ngomongin soal imun lemah pas zaman pandemi covid. Aku rajin minum vitamin makanya aku punya rekor selama 2 tahun gak pernah batuk hore. Lagian waktu itu kalau batuk seram banget. Karena langsung dicurigain kena covid terus wajib di karantina. Aku juga pernah sakit baru pertama kali tau ada sakit yang kaya di tuan setelah dikasih tau sama dokter. Makin tambah umur makin ada aja resiko yang gak pernah denger orang sekitar bahas. Jadi sekali lagi aku bilang jaga kesehatan ya. Untuk ceritanya mungkin lain kali aja baru aku ceritain WKWKWK. Gambar wajah Joy Red Velvet sudah siap akhirnya hore. Silahkan dinikmati penampakannya dari dekat ya yang mulia. Video hari ini sampai sini saja dulu. Mudahan minggu depan sempat posting yang gambar yeri hehehe. Dari bulan januari udah siap videonya. Ngeditnya aja yang belum WKWKWK.